Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT Saya pernah mendengar sebuah cerita yang menarik Sebenarnya ini mungkin fiktif Tetapi bisa disimak dan menjadi perenungan bagi kita Suatu saat datanglah seorang pemuda kepada seorang guru Seorang kiai, seorang ustad Dia dengan wajah yang murung Dengan hati yang gelisah Dengan fikiran yang ruwet Dengan segala keluh kesahnya Dia datang kepada seorang kiai Mengeluhkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kemudian si kiai tadi Meminta anak muda tadi Untuk mengambil satu sendok garam Dan gelas yang berisi air Wahai anak muda Tolong taruh garam tersebut Ke dalam gelas yang berisi air Setelah diaduk-aduk Dan merasa Bahwa adukannya sudah merata Maka si kiai tadi memerintahkan Kepada anak muda itu Wahai anak muda Minumlah air yang ada di dalam gelas tadi Setelah diminum sama anak muda tadi Dicicipi oleh anak muda tadi Dia mengatakan kepada kiai Pak kiai Rasanya Tidak enak Rasanya Asin Yang begitu Dahsyat Akhirnya Kata kiai Baik Coba kita Pergi Ke pinggir danau Anak muda itu Mengikuti kiai Ke arah danau Kata kiai jangan lupa Bawa Satu sendok Garam tadi Sambil membawa Satu sendok Sambil membawa satu sendok Garam Kemudian mereka duduk Di pinggir danau Si anak muda itu Diperintahkan oleh kiai tadi Wahai anak muda Ambillah Satu gelas Air yang ada di dalam tadi Yang sudah kamu campurkan Dengan garam tadi Maka diambillah Air yang ada di dalam tadi Satu gelas Kata kiai tadi Coba minum Wahai anak muda Kemudian dia Meminumnya Tanya kiai Bagaimana rasanya Wahai anak muda Kata dia Air ini Terasa Enak Adem Tidak ada rasa Garam-garamnya sama sekali Kemudian kiai tadi Menjelaskan Cerita Dari awal Tentang garam Yang dimasukkan ke dalam gelas Dan garam yang dimasukkan Ke dalam danau tadi Jika hatimu kecil Diisi dengan berbagai masalah Maka akan terasa Bebannya berat Rasanya tidak enak Rasanya pahit Tetapi Bikinlah Hati kamu Seluas danau ini Maka apapun Masalahnya Kamu akan Merasa Nyaman Damai Dan Enak-enak saja Mungkin inilah pelajaran Baik kita Membukah kita Seperti itu Membesarkan hati Meluaskan hati Sehingga Masalah-masalah yang Banyak itu Kita tanggapi Dengan nyaman-nyaman saja Dan enak-enak saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih